Intro Dikumpulkannya kembali skuad mutiara hitam Persipura Jayepura untuk dipersiapkan ke piala AFC mendapat respon positif dari berbagai kalangan masyarakat termasuk kapten tim Persipura Jayepura Boas Solosa Boas mengatakan, dikumpulkannya kembali tim Persipura merupakan kabar baik bagi para pemain yang memang sudah merindukan sebuah kompetisi sepak bola yang benar-benar profesional Dirinya sangat bersyukur mendengar kabar dari manajemen Persipura di mana semua tim merah hitam akan disiapkan guna mengikuti piala AFC yang akan digelar pada Mei mendatang Menurut Boci, panggilan akrabnya setelah ia dan rekan-rekannya berkumpul mereka akan fokus mempersiapkan diri mengikuti semua program latihan yang akan diberikan Jackson F. Tiago Boci mengatakan, karena waktunya sangat mepet mereka akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada agar bisa cepat kembali pada performa tim sesuai program dari tim pelatih Kapten tim Persipura ini meminta dukungan dan doa dari masyarakat Papua khususnya pecinta Persipura agar perjalanan pasukan mutiara hitam di pentas piala AFC dapat membuahkan hasil yang maksimal bagi kota Jayapura, Papua, dan untuk Indonesia ini berita gembira ya buat kita semua seluruh pemain jadi apapun yang terjadi setelah nanti sudah dikumpulkan sudah mulai kita masuk latihan sudah tidak ada cerita bahwa kita siap apa yang dijalankan pelatih fokus untuk kita FG untuk Liga kita disampingkan dulu tapi untuk AFC kita fokus saya rasa ini semua yang mungkin masyarakat sudah tunggukan dan menantikan-nantikan yang pertama kita lupakan hal-hal yang kemarin tidak cocok antara satu sama lain saya minta untuk kita semua satukan dua kebersamaan itu kita doakan untuk kejayaan Persipura untuk kita bisa berhasil di AFC yang tanggal 19 Sabtu 20 Maret Boas dan kolega akan menjalani latihan perdana bersama tim pelatih di bawah pimpinan Jackson Estiago Dari Jayapura, Jeffrey Patirajawane melaporkan